Baik Pak Bapak tentunya kita akan membahas yang mana juga menjadi catatan bagi pemerintah kita begitu ya kalau kita lihat secara data Badan Pusat Statistik atau BPS terkait PDBRI kita di tahun 2023 agaknya lebih rendah daripada posisi kita di 2022. Sebetulnya apa sih yang Anda juga melihat begitu ya atau menganalisa dan juga bisa menjadi catatan juga yang membuat PDB kita tidak lebih baik dibandingkan dengan tahun 2022 lalu selain karena memang kondisi global yang saat ini penuh dengan volatilitas Pak Bambang. Silahkan. Ya tentunya kalau saya lihat secara umum ada dua faktor yang membuat pertumbuhan 2023 itu di bawah 2022. Pertama bagaimanapun ekonomi Indonesia ini masih sangat bergantung kepada komunitas ya dan kita perhatikan booming dari harga komunitas sempat terjadi ya terutama pada menjelang akhir COVID-19 dan kebanyakan dinikmati di tahun 2022. Dan 2023 mulai terjadi penurunan atau akhir dari booming komunitas tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya faktor dari ekonomi global lebih terasakan di 2023 dibanding 2022. Karena memang perekonomian global sendiri tumbuh lebih cepat, lebih tinggi di tahun 2022 dibanding 2023. Ini terrefleksi dari neraca perdagangan kita yang meskipun masih surplus dan surplusnya bisa bertahan begitu lama tapi tren besaran surplusnya cenderung terus menurun. Ini artinya global demand memang sedang lemah dan itu juga berpengaruh terhadap ekspor kita baik ekspornya komoditas termasuk juga ekspor manufaktur. Jadi memang dua faktor ini yang saya perkirakan sebagai penyebab kenapa pertumbuhan ekonomi kita sedikit lebih rendah dibandingkan di 2022. Oke, baik. Apakah hal ini juga dapat diartikan apabila memang komoditas ekspor andalan kita juga secara global ini sedang bermasalah atau sedang ada distorsi di sana, PDB kita juga akan terus terdampak Pak Bampang. Dan apa solusinya dari hal ini? Ya, memang kalau saya perhatikan perekonomian kita bisa mencatat pertumbuhan tinggi terutama kalau kita kebetulan sedang mengalami booming komoditas. Dan booming itu kan datangnya dari global ya. Ketika ada mungkin permintaan yang cukup besar, permintaan yang luar biasa lah dari berbagai komoditas andalan ekspor kita. Misalkan permintaan terhadap batu bara meningkat, permintaan terhadap kelapa sawit meningkat, itu yang kemudian bisa langsung berpengaruh terhadap percepatan pertumbuhan PDB. Nah, sedangkan ekspor kita yang lain, yang berasal dari produk olahan atau manufaktur, ini memang sangat bergantung kepada global demand, ya di satu sisi. Di sisi lain, juga ada isu mengenai daya saing dari produk manufaktur kita. Di mana, seperti Anda sampaikan tadi di penyampaian berita, daya saing ekspor manufaktur kita memang cenderung menurun. Kecuali produk olahan atau manufaktur yang berasal dari proses hidrisasi. Karena kalau kita perhatikan, salah satu yang menyumbangkan ekspor cukup besar, itu ada yang berasal dari industri manufaktur, yaitu industri metal dan industri besi baja. Nah, di situ memang ada produk turunan dari nikel, meskipun kebanyakan masih dalam bentuk nikel yang diolah dari smelter. Tapi paling tidak, barang tari itu bisa menjadi acuan kita ke depan, supaya nanti porsi dari ekspor Indonesia tidak lagi terlalu dominasi oleh komoditas, tapi bisa digantikan atau ditingkatkan perannya oleh hasil dari produk manufaktur. Karena biasanya produk manufaktur, kalaupun ada fluktuasi harga relatif lebih stabil dibanding fluktuasi harga yang berasal dari komoditas. Yang bisa tinggi sekali, tapi juga bisa drop dengan penurunan yang luar biasa. Oke, baik. Anda tadi menyebut terkait produk manufaktur begitu ya, atau ekspor manufaktur yang mana ini juga harus ditingkatkan untuk berkontribusi positif juga terhadap PDB kita. Sebetulnya apakah memang kalau kita lihat trennya dari tahun 2000 hingga tahun 2023 lalu, angkanya memang dari produk-produk manufaktur kita ini juga kontribusinya terhadap PDB RI terus mengalami penurunan. Apakah memang Anda juga menilai pemerintah kita kurang serius dalam mengumpayakan kinerja dari sektor manufaktur RI, Pak Bambang? Ya, sebenarnya kalau saya perhatikan, ekonomi Indonesia sudah mengalami transformasi yang tepat. Ketika sampai tahun 90 kita masih bergantung kepada migas, mulai tahun 90-an, ekonomi kita beralih didominasi oleh sektor manufaktur, khususnya yang padat karya. Nah, tetapi memang salah satu faktor yang membuat kemudian manufaktur kita tidak pernah kembali kepada puncak prestasi di tahun 90-an, itu adalah krisis 98. Krisis 98 ini memang krisis yang sangat memukul perekonomian Indonesia, bahkan bisa membuat berbagai sektor itu istilahnya kolaps. Salah satunya yang terganggu cukup signifikan adalah manufaktur. Jadi saya perhatikan, sejak kejadian 98 tersebut, sektor manufaktur tidak pernah kembali lagi kepada kontribusi yang mendekati 30 persen. Sarat yang diharapkan kalau kita ingin jadi negara maju. Karena contohnya misalkan Korea Selatan itu berhasil mencapai rasio kontribusi dari manufaktur terhadap GDP 30 persen tahun 90-an tersebut, sehingga mereka memang bisa cepat sekali untuk menjadi negara maju. Nah, selain masalah krisis 98, satu hal lagi yang membuat kita tidak pernah bisa mengembangkan manufaktur sampai mendekati 30 persen adalah tren komoditas yang muncul di tahun 2000-an tersebut. Kalau Anda perhatikan, sebelum tahun 2000, orang jarang sekali yang bicara mengenai kelapa sawit atau batu bara. Tapi setelah tahun 2000-an, khususnya tahun 2005-2006, Indonesia mendadak fokusnya hanya kepada batu bara dan kelapa sawit. Di satu sisi, ketika terjadi booming, tentunya Indonesia mendapatkan manfaat yang besar. Tapi sekali lagi, ekonomi yang bergantung hanya pada komoditas, itu akan berpotensi selalu vulnerable atau rawan terhadap koreksi. Dan koreksinya ini kadang-kadang tidak tanggung-tanggung. Dari harga yang tinggi bisa drop menjadi harga yang rendah. Jadi saya perhatikan, kombinasi dua itu yang membuat kombinasi dari akibat krisis finansial 98 dan booming dari komoditas atau perhatian, shifting perhatian pemerintah dari manufaktur terhadap komoditas itu yang kemudian berpengaruh terhadap terus menurunnya kontribusi sektor manufaktur terhadap GDP. Nah, di sisi lain, satu hal lagi, yaitu ketika kita berjaya di manufaktur tahun 90-an itu, kita bergantung kepada yang labor intensif. Nah, labor intensif ini sangat dinamik, persaingannya. Ketika Indonesia kemudian kesulitan untuk menjaga daya saing di labor intensif, posisinya langsung diambil alih oleh banyak negara. Karena banyak negara dunia ini yang dalam rangka seperti Indonesia ingin memperbaiki statusnya dari low income jadi middle income, misalkan, itu kemudian fokus kepada labor intensif. Contohnya hari ini yang menjadi juaranya, kalau kita bicara labor intensif, itu adalah Bangladesh. Karena mereka punya penduduk yang besar, tapi tidak punya dukungan teknologi yang kuat untuk bisa menghasilkan manufaktur yang capital intensif. sehingga mereka fokus kepada yang labor intensif. Oke, baiklah.